Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan channel saya lagi ya Oke video kali ini saya akan mereview ini teman-teman power supply papel ya power supply papel banyak yang bilang ini power supply papel kodok ya karena bentuknya tipis seperti ini ini kecil sekitar 20 ampere ya di sini tertulis MPW 480 28 ampere input 100-240 outputnya 1830 volt 17,2 ampere 480 watt Oke video kali ini saya akan mereview bukan memotif ya nanti video berikutnya mungkin saya bagikan untuk cara modifnya sempatan kali ini saya akan mereview power supply ini bagaimana kalau sudah di modif itu nah disini sudah ada satu unit yang sudah kita modif ini sudah saya pasang digital untuk formaternya dan juga potensi ajusnya seperti ini ini memenuhi permintaan pemesan ya kemarin minta video untuk pengetesan ampere jadi minta di uji untuk outputnya itu ngedrop atau tidak dan sampai berapa ampere yang bisa mampu dikeluarkan ya Oke kali ini saya buatkan ini sudah saya modif ya oke kita coba kita load berapa ampere untuk keluarannya power ini sudah tak modif ini bisa di ajus dari 12 sampai 30 volt ya jadi bisa sampai 30 volt bukan sampai 27 ya ini sudah tak modif bisa sampai 30 volt paling rendah 12 paling tinggi bisa sampai 30 volt oke kita coba load ya kita coba load dengan kami load untuk outputnya untuk bagian input disini ini input dari AC PLN ya PLNnya disini dan ini potensi ajusnya untuk outputnya ada disini ini ada 1 2 3 4 4 pin ini jadi satu ya ini bisa diambil salah satu jadi ini tergabung jadi satu plus dan disini 12 3 4 ini juga tergabung jadi satu untuk minnya sebenarnya yang tengah ini ada dua pin tapi ini saya potong dua agar lebih mudah ini ya karena ada sepasinya untuk main plus nya bukan mudah untuk menyoder untuk outputnya dan soket ini tidak terpakai ini untuk program mungkin ya untuk di server ini tidak dipakai kita coba untuk outputnya ya ini review dulu lain waktu nanti kita buatkan video untuk cara ajusnya ya saya berhubung temen mau pesan ya untuk power supply ini tapi minta dibuatkan videonya dulu untuk pengetesan atau pengujian bebannya kita colokkan kita posisikan ke ini ya paling paling kiri potensiunya terus kita nyalakan nah ini terbaca 12,4 volt ini posisi paling kiri ya untuk potensiunya kita ajus atau kita naikkan pelan-pelan nah ini maksimal di 31 volt 31 volt dan paling bawah di 12,4 volt oke oke lanjut kita coba ya untuk kita kasih beban dummy load kita kasih amper meter untuk pembacaan ampernya kita coba di 2 plus volt dulu ini terbaca 16 volt 17 ampere ya oke 16 ampere di 13 ini malah naik ya malah naik ini protect sampai 20 ampere 20 ampere tapi terus protect ya karena ini maksimal di 17 ampere di 19 masih aman sampai terus protect dan amanya di sekitar 17 ampere 17 ampere nah ini langsung protect 18 ini masih aman di 18 ampere 17 ampere jadi maksimalnya di 17 ya untuk di 12 voltnya eh 18 18 ampere kita coba naikkan di 20 ampere kita coba naikkan di 20 ampere ya 10 ampere 11 ampere bentar panas 10 ampere 10 ampere ini 11 ampere ini 14 ampere masih aman 15 ampere ini 17 ampere 18 ampere juga masih aman 17 Ampere 16 Ampere juga masih aman ini pokoknya maksimal di 17 Ampere ya untuk loadnya atau beban jadi lebih dari 17 Ampere akan protect 18 Ampere juga masih aman ya kita coba dekatkan nah ini langsung protect ya 23 Ampere tapi langsung protect kalau di 16 Ampere Ampere aman seperti ini kita naikkan lagi di 27 26 20 Ampere juga protect aman di 16 sampai 17 17 Ampere seperti ini oke baru adan saya skip dulu ya oke kita lanjutkan ya tadi kita di 25 juga masih sama jadi maksimal jadi maksimal 17 Ampere jadi maksimal 17 Ampere loadnya ini 16 Ampere ini 16 Ampere kita cepat di 8 17,8 ya tapi masih aman juga tidak protect seperti ini seperti ini kita naikkan lagi 20 Ampere nah ini protect 17 Ampere oke kita naikkan lagi di 30 Val ya 30 Val 14 15 15 17 17 Ampere 18 oh 18 tidak mau protect sampai 17 17 Ampere aja oke mantap oke mantap udah lumayan ya ini sampai 17 Ampere itu kalau buat palet itu ya sekitar 200 sampai 300 buatan lah udah mampu masih cukup di 250 sampai 300 buat itu masih cukup ya oke seperti ini untuk pengujian beban power supply Vapel ya apel kodok atau apel yang tipis kita coba konsletkan ya langsung kita konsletkan saja nah ini saya konsletkan aman ya jadi walaupun konslet akan protect nah seperti ini tidak usah takut kalau konslet karena proteksinya sangat aman dengan bila konslet akan protect oke sip oke teman-teman ini tadi pengujian power supply nya nanti pasti akan saya bagikan ya untuk resep resep ngajus nya pasti akan saya bagikan di video berikutnya ya jangan lupa dukung channel saya dengan subscribe ya yang belum subscribe dan klik komen nya oke oke sekian dulu ya untuk video kali ini untuk pengujian papel tipe ini ya ada MPW 480 28A motif di 12 sampai 30 volt atau 31 volt dengan protect masih berfungsi dengan baik ya seperti ini oke cukup sekian salam ngoprek mania wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih